selamat menikmati 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 Yang sebelah kanan yang pakai kerebak Cui nih Itu saya nombok Jadi kuinir itu enak Kedua di Jawa Lombok Maka yang cuma enak aja Harganya pun murah Alias murah meriah Cuma Rp25.000 per porsinya Tapi bakal beda Ada yang sudah pernah coba? Gimana ibu rasanya? Buktinya nih Ibu yang pakai keregung hijau Buktinya Bambil Lombok itu enak ibu ya Harganya saya terakhir beli Masih Rp22.000 Katanya sekarang pun masih sama Rp22.000 Nah itu dia Jawa Lombok yang salah satu tempat Terkenal sana wisata keringin Sekarang kita dari Lombok Masuk ke Aceh Gaya ya Bapak Ibu Rp20.000 gak cuma keliling Bantu Sambil keliling Indonesia juga Tadi dari Riau Balisan ke Lombok Sekarang tuh Aceh nanti kita ke Maluku Maluku ke Sumatera ya Sekarang kita bahas dulu yang di Aceh Kalau jangan Aceh Bukan keliling ke firman yang sebelah kanan Apakah masih serem? Enggak Karena udah Bukan di Alipusikan Jadi Mas Orang Hansunnya juga udah Aliprofesi Jadi Sudah memasak Makanya udah gak seron lagi Nah selain rumah kentang Ini yang sudah Banyak rumah kentang Yang tadi kata saya Garsaparwa Taman Dilan Tadinya mau dibangin disini Dan Garsaparwa juga Ini dulunya tempat Bekas tempat Diadakannya Kuarser musik-musik underground Apa yang lebih kita kenal Dengan sebutan? Metak Lalu yang sebelah kirinya Ada podikat ade Atau tempat pendidikan Tanya kata darat Ini dulu namanya Yardburs Yardburs adalah tempat Yang datangnya festival Atau pasaraya Kemudiannya orang Belanda Sebelahnya Yardburs Sebelah kanan Ada salah satu Tenggadu Dewa Dewi Maka ibu tahu Hantu Dewa Dewi? Tau Tau Apa? Bukan Itu Dewa Dewi itu Yang pagi-paginya Pake lepi Suaminya pake lepi Suaminya pake lepi ini Tegi ya Ewe gitu Jangan Dewa Dewi deh Ada nama lainnya Warrior Jangan wari Semarang punya lawang Serum seribu pintu Kaukata Bandung Punya ini Departemen Fat Allah Seribu jendara Dan sekarang Mama sudah Dari musika Menjadi detas Semen Tiga Siluangi Atau markas Yang padam Tiga Siluangi Dulu namanya ini Gedung Sabau Yang luas Yang kurang lebih 7.090 meter persegi Luas gedungnya itu Betul kan Kalau lawa Seribu pintu Kata ini Nah kalau bandung ini Seperti jendara Departemen Fan Orlo Namanya Halo selanjutnya Departemen Fan Orlo Di depan Selanjutnya Dari sebelahnya Berupa Kedidikannya tahun 1916 Halo selanjutnya 3.5 yang sebelah kanan Ada satu-satunya Taman Berbayang Ayo dari Ada Irma Siriani Yang juga menjadi Nama lain Dari Taman Talu Lintas tadi Kita lewat Taman Talu Lintasnya Di depan Sebelah kiri Ada bangunan SMP Negeri Dua Bandung Bapak Ibu boleh Lihat ke atas bangunannya Kedilisan Angkor disana Nah itu Ada ya Arla itu Diarui dari Pangsalatin Artinya dibangun Atau didirikan Tanggung Nah itu Taman Tiga belas Yang menggunakan Dua jenis bangunan Selain Belanda Dan Selain Melayu Atau Betawi Halusannya sampai dua Di depan Sebelah kanannya Ini adalah Fantor Pusat Pemulai Keselamatan Ketika masih punya Jalan Jepang Kaper Pusat ini Digunakan sebagai Paki aslan Tapi hanya Tapi yang mau kita lihatin sekarang Ini bukan sekedar Real Bukan sekedar Jalannya si Thomas Tapi ini dulu Adalah pembakas Antara Bandung Utara Dan Selatan Kalau sekarang Tidak ada lagi Utara Selatan ya Adanya Kabupaten Dan Kota Kalau jaman penjajahan Bisa dan Eropa Seperti daerah Siam Plus Atau Sipaganti Kalau Bandung Selatannya Baru Kita sebagai Orang pribunyi Orang-orang Dan orang Yang keluar Makanya Kalau ke Bandung Selatan Tadi kita menemukan Yang namanya Jalan ABC Yang singkatan tadi Dari Arabian Bumi Putrajina Atau Ibu-ibunya Kalau belanja Ke pasar baru Nama-nama Jalan yang ada di sana Kebanyakan Diambil dari bahasa Arab Kalau ke daerah Pasambi Ketorokan ada di sana Kebanyakan Punyanya orang Yang keluar Bandung Selatanya Atau danung Ketempat tinggal saya Kayak Daya Kolod Banjaran Itu dari dulu Sampai sekarang Memang Di bumi Atau kita Sebagai orang Sundar Dan Ngomong-ngomong Soal Daya Kolod Itu Kota tuannya Bandung Daya Kolod Kalau di Jakarta Kita lanjutkan lagi Di depan Ada Mbak Si Tionghoa Tertua di Kota Bandung Namanya Mbak Si Tionghoa Uci 2 Yang dididik Tahun 107 Sama orang Tionghoa Morat Namanya Haji Ali Karim Untuk patung Yang sebelah kanan Ini adalah patungnya Legenda Bersi Bandung Siapa Bapak-Bapak? Albedarwis kurang tepat Yang paling Banjales Katanya Itu jawab Albedarwis Yang kata saya Ini Banjales Cumpah banget Yang paling betul Apa aja Segera aja Patungnya itu Dirisal sama Seri Mandari Bali Namanya Ijo Manuarta Wah Itu legendanya Versi Bandung Oke Kita lanjutkan lagi Nah Untuk Aslamosa Namanya Jalan Yang kita lakukan sekarang Ini diambil Dari nama Orang Tionghoa Tapi beliau Bukan Mu'ala Dari itu Yang punya Toko Mebel Di depan Yang sebelah kanan Yang sekarang Jadi Salah Bespot Salah Bespot itu Tadinya Toko Mebel Kepunyaannya Babak Tam Long Apa alasannya Babak Tam Long Namanya Sampai Diabadikan Awatama Jalan Alasannya Karena Untuk menghargai Jasanya Babak Tam Long Karena dulu Ketika diselenggarakan Yoken Friends Asia Afrika Babak Tam Menyumbangkan Sebagian Modo Atau Kursi Dan Meja Yang ada di Tokonya Ketika diadakannya Konferensi Asia Afrika Tanggal 17 Sampai 24 April 1955 Untuk menghargai Jaset-jasetnya Babak Tam Namanya 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 diabadikan Nama Jalan Jadi Jalan Tamblong Ini nama Jalan Dari Tam Long Jadi Tamblong Ini juga Salah satu Kirias lagi ya Kalau orang Sunda Nggak mau susah Nggak mau Libet Suka menyingkap Menambah dan mengurangi Tata Tamblong Jadi Tamblong Yang paling Jauh Orang Sunda Main bola Jadi apa Main bal Bandung Juga jadi Bandung Sunda Jadi Senal Ender Jadi Amer Handuk Jadi Anung Yang paling Parah Orang Sunda Hutang Jadi apa Poho Alias Lupa Yang di belakang Kayaknya pengalaman Itu Setang Poho Nah itu ya Oke Kita lanjutkan lagi Selamat Sama Jalan Tamblong Ini Di depan Setelah Kita Dendam Pulau Melintas Ada Salah satu Hotel Terpulau Di kota Bandung Yang namanya Hotel Prama Grand Peranget Hotel Prama Grand Peranget Itu pernah Menjadi tempat Menginapnya Angker Komedi Dari Inggris Namanya Charlie Chaplin Bapak Ibu pernah Dengar Charlie Chaplin Astinya Pernah Ada Kartunya Juga Soalnya Charlie Chaplin Dia pernah Menginap Hotel Prama Grand Peranget Di kunjungannya Kota Bandung Yang kedua Kali Tahun 1936 Kalau Kunjungannya Yang pertama Dia Menginap Di Sapa Luman Di Asyafri Karena Yang kedua Kali Dia Menginap Disini Hotel Prama Grand Peranget Ini Juga Menjadi Hotel Pertama Yang Mempunyai Museum Di Dalam Hotel Bahkan Kursi Bekas Tempat Jodoh Charlie Chaplin Pun Memusium Ke Datal Prama Ini Yang Dulunya Bukan Prama Tahun 1920 Menjadi Hotel Dan Namun Namun Bukan Pranget Tapi Masih Pakai Hotel Pian 1929 Barulah Sampai Sekarang Diganti Jadi Hotel Prama Grand Pranget Yang Pranget Ini Diambil Dari Bahasa Kita Sunda Yaitu Dari Kata Priangan Orang Belanda Dulu Susah Bila pun Susah Bilang Priangan Diganti Sama Mereka Menjadi Prior Nama Hotel Yang Sekarang Peranget 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 Ini Ketika Namanya Diganti Pernah Direnovasi Boleh Nah Yang Dari Kota Bandung Semoga Ini Menjadi Pengalaman Pertama Naik Pantai Sekarang Ada Pasar Baru Tempat Belanjanya Ibu-ibu Sekarang Nah Kalau itu Waktu Jema Penjajahan Orang-orang Kota Bandung Belanjanya Bukan Di Pasar Baru Tapi Di Pasar Cigurian Namanya Yang Sekarang Burku Menjadi Mual-mual Modaran Pasar Cigurian Sebelum Dipakar Salah Penjudi Namanya Munada Dua Dulunya Adalah Asisten Dari Keresidenan Yang Ditegaskan Dizana Untuk Mengawasi Pasarnya Cuman Sayang Dua Itu Punya Habinya Jelek Dia Suka Main Dia Suka Pasar Cigurian Sampai Hamus Kota Memang Pasarnya Dibangun Ulang Tapi Tidak Disini Setelah Pasar Cigurian Dibakar Kota Bandung Selama 50 Tahun Alias Tengah Abad Dibangun Pasar Baru Dibangun Disana Tahun 1800 Sampai Sekarang Kita Sebut Dengan Pasar Baru Kenapa Dinamakan Pasar Baru Karena Bandungnya Baru Sudah Dinamakan Pasar Baru Pasar Lamanya Ada Yang Sekarang Jadi Memang Modern Dibang Kepatihan Pasar Lamanya Dua Dari Pasar Cigurian Nanti Saya Tunjukkan Tepatnya Di Pasar Cigurian Kalau Sekarang Kan Ada Buru Kawasannya Jadi Dibang Kepatihan Sekarang Pasar Barunya Masih Bersih Ibu 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 Dari Kota Batum Pasar Barunya Masih Bersih 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 Kurang Oke Ayo Kita Masuk Kawasan Jalan Kepatihan Pasar Cigurian Ada Di Jalan Kalau Belok Kanan Kita Ada Makam Kalau Wanita Dari Bantu Ikut Dewi Satu Oke Saya Tunjukkan Pasarnya Ada Di Mana Jalan Kecil Sebelah Kanan Yang Keluar Mobil Itu Pasarnya Ada Disini Pasar Cigurian Belut Ada Disini Tapi Kalau Sekarang Lihat Muka Lagi Pasar Tradisional Kan Jalan Ini Sudah Dikelilingi Dengan Mau Modaran Belakang King Belakang Saya King Di Depan Sebelah Kanan Ada Jogja Kepatihan Sebelah Kiri Paling Depan Ada Ini Juga Jadi Pembahasan Terakhir Saya Di Tidak 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 Terima Terimakasih Sekali Sudah Naik Bantra Saya Tunggu Lagi Tunggu Lagi Tunggu Tunggu Di Bandung Terimakasih Terimakasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.